Inilah potongan video saat Ketua Umum Partai PD Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, berbicara keras kepada Airin Rahmidiani saat memberikan arahan kepada kadernya soal potensi kecurangan secara TSM di Pilkada 2024. Megawati meminta Airin yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar untuk berani teriak lebih keras melawan kecurangan di Pilkada 2024. Nah ini saya ulang toh, ya kita nih warga negara Indonesia yang sah lu, punya KTP lu. Loh kok terus kita di TSM, betul apa enggak? Nah lihat, diem toh, betul apa tidak? Airin, ngomong yang keras. Saya Ketua Umum berdaulat penuh atas partai, dijadikan oleh Kongres Partai, enggak abal-abal. Kalau kalian enggak setuju, rakyatku setuju, ingat! Airin yang direkomendasikan Partai Golkar untuk maju menjadi calon Gubernur Banten mengaku tak mempermasalahkan teguran yang dialamatkan kepada dirinya. Menurutnya, ucapan keras Megawati itu merupakan bentuk kasih sayang kepada dirinya. Oh enggak apa-apa, itu suatu rasa sayang dari seorang ibu terhadap putrinya, terhadap kami sebagai putra-putrinya. Itu suatu hal yang menjadi motivasi, perempuan harus tetap kuat, perempuan harus turun ke lapangan, siapapun calon harus turun, kan? Untuk memastikan apa yang terjadi di lapangan, yang tadi ibu sampaikan, kita harus terus menjaga perikepanusiaan, bagaimana kita bekerja untuk masyarakat dengan turun langsung ke masyarakat. Semuanya benar, semuanya benar.